Kita beralih ke informasi lain, PT Astra International TBK atau ASII menyatakan siap untuk berkontribusi dan membangun bisnis infrastruktur di tahun mendatang. Perserawan tertarik membidik bisnis infrastruktur karena sejalan dengan visi pemerintah Joko Widodo 2019-2024. Presiden Direktur ASII Priyono Sugiarto mengatakan tiap tahun Indonesia membangun infrastruktur mencapai 400-500 triliun rupiah. Artinya, pemerintah benar-benar serius membangun infrastruktur. Menurutnya, alokasi pembangunan infrastruktur pada dasarnya tidak bisa diambil seluruhnya dari APBN. Sebab itu, sebagai pihak swasta, Astra Group siap masuk berkontribusi. Astra sudah membangun 6 jalan tol dan memiliki ruas jalan tol sepanjang 350 km yang akan beroperasi akhir tahun ini. Tertarik untuk masuk ke infrastruktur pasti ya. Karena kami menyadari bahwa kami harus berinvestasi lebih giat lagi. Terutama yang ada kaitannya sama yang tadi saya katakan, gak bisa semuanya di handle oleh pemerintah. Jadi inilah yang kami sedang lakukan. Apakah itu PLTU? PLTU kami akan berfungsi di 2021, 2 x 1000 MW itu berpartner dengan Sumitomo Corporation maupun dengan Kansai Electric Plant. Lalu juga jalan tol tadi sudah disebutkan 350 km sampai dengan akhir tahun itu berarti sekitar 1 per 3 lah dari Transjawa yang ada.